Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Sambil menemani santai kalian, mimin ada kabar di dari channel youtube-nya Leslar Entertainment Dimana yang diunggah kembali oleh akun Markona Underscore Ruang Curhat bareng Leslar Oke nih guys, setelah meng-set tim badminton cowoknya kalah hari ini Mari kita ademkan sejenak hati ini dengan nonton vlog ini ya guys Tau gak sih, gue tuh seneng gitu ya Kalau Leslar Entertainment banyak program macam-macam gini deh di vlognya Jadi makin bervariasi, makin banyak ide dan tidak boring liatnya Gak menonton vlognya, terlebih Instagramnya Leslar Entertainment juga aktif banget nih sekarang guys Sepanjang nonton vlog ini, gue enjoy banget dengerin kakak Bilar jawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kalian ajukan Tentunya di feed Instagramnya Leslar ya Sampai gue terdiam sejenak nih, kemudian ada mikir ya Ini teriski Bilar bukan sih Jujur aja, gue baru tau nih Dia pas di OMS ya Kemudian baru ngikutin dia bareng Dedy Lesti Itu pun gue gak langsung follow Instagramnya Lupa gue nih follow pas kapan waktu itu ya Pas liat ini bener-bener berasa banget ada perbedaan dari kakak Rizky Bilar ya Dulu dengan yang sekarang Kalau dulu nih dia pas ngomong public speakingnya masih kurang nyaman buat gue Kemudian masih suka klarifikasi hal yang menurut gue gak penting sama sekali ya Dan kadang jiwanya suka menggebu-gebu banget Dan kalau liat kakak Rizky Bilar yang sekarang besti itu lebih dewasa banget Public speakingnya mulai bagus dan udah nyaman sekali ya Dengar dia ngomong serius gini Sampai ikut dengerin ya Masya Allah, serasa ngobrol bareng nih sama Rizky Bilar Gue gak henti-hentinya nih selalu pengen bilang sama dia tuh sabar lar Pokoknya harus sabar Karena cuma sabar ya gak ada batasnya Mereka nih dihantemnya dari berbagai sisi dan banyak orang ya Mau lakinya atau bininya Belajar dari bininya Bilar nih sabar banget Gak pernah klarifikasi apapun di IGSnya ya Mau haters ngomong apapun sama dia nih Gue garis bawahi ya Pertanyaan yang soal gimana ngadepin temen yang toksik Bilar bilang jauhin Ini berlaku bagi gue ngadepin fans yang toksik ya Tuh caranya gampang banget besti Hapus komennya kemudian blog Apalagi haters ya tinggal blog aja tuh kelar Gak usah bikin tulisan panjang lebar Ngomongin si haters, nasihatin haters Yah lo mau nulis 1 juta halaman juga gak bakal ngaruh Percaya deh sama Mimin nih caranya cuma satu jauhin Bener kata Papa Bilar ya Sekarang tuh banyak fans yang toksik Kemudian juga banyak juga temen yang toksik juga ya Intinya kita harus berpikiran positif Dan kalau ada yang hate-hate toksik gitu Atau hate komen kita diemin aja Bahkan cukup jauhin aja ya Kemudian juga selalu kita blog ya Kalau ada hate-hate komen nih Kemudian gak usah lagi di SS ya hate komennya Kemudian dipajang di Instagram atau di feed Buat apa coba ya Gue pernah baca artikel haters itu Atau orang toksik itu emang tujuannya Dapet attention atau perhatian Ketika lo pajang nih hate komen Dan dibales sampe ribuan dengan belaan Dia malah seneng Dan ketika udah lo sampe pajang nih Hate komen di guest atau bahkan di feed Menurut artikel yang gue baca Lo artinya udah sama aja nih Memberikan ia panggung ya Secara keseluruhan nih Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di konten ini Menarik banget Dan gue tau ya Kalian itu suka banget nih Tapi inget ya Jangan sampe lupa Ponakan gue anaknya Lesti Bilar Yang kita tau dari kita ngikutin mereka Juga emang jarang nongol Dan bener-bener bikin kangen ya Mereka bertiga ini Dan kakak Bilar menjawab pertanyaan-pertanyaan Di ruang curhat Lestlar kemarin nih Mimin ada pelajaran ya Benar-benar kita tuh harus bersikap dewasa ya Untuk mengambil sikap gitu Kemudian kakak Bilar ini udah the best banget Kalau menurut Mimin Soalnya kakak Rizky Bilar banyak sekali Perubahan-perubahan Semenjak bersama Lesti Pokoknya Kita harus berpikiran positif aja Selalu dukung karya-karya dari Lestlar ya Gak boleh Komen ini komen itu Pokoknya Kita harus kompak selalu Mendukung karya-karya dari Lestlar Kemudian langsung ada komentar Wahyu 98 Bener banget nih Kona Aku mau belajar lagi deh Karena masih suka kebawa omongan haters ya Kalau ada haters bilang nih Aduh makin panas aja nih hati Kemudian juga ada Joy Kenanga Setuju banget nih Cara aman dan gak nyakitin orang balik Aku juga gitu nih Kalau ada yang toksik Ya udah deh Kita tinggalin aja Dan setuju banget ya Jangan ramein komen-komenan hate Yang ditulis oleh para haters tentunya Cukup lihat Dan kalau misalnya hate komen itu tidak berguna Ataupun menyakitkan Kita cukup blok saja Jangan diladenin ya intinya Kita mah harus bener-bener mendukung dari hati ini Pada sahabat Tanpa embel-embel apapun ya Dan untuk Dear Fandom Kita ada 5 nominasi di SCTV Music Award 2022 Pertama kolaborasi paling ngetop Kedua penyanyi dangdut paling ngetop Video klip paling ngetop Lagu dangdut paling ngetop Dan lagu pop paling ngetop Mudah-mudahan di SCTV Award 2022 Lestlar bisa borong piala lagi Amin ya rabbal alamin Itu dulu kabar terbaru Seperti Lestlar Tetap stay tune ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati